Saudara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro yang ditetapkan pemerintah pusat di daerah akan dilakukan dengan mengurangi jam operasional kegiatan perekonomian. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 kembali diberlakukan pemerintah pusat ke daerah. Untuk Sumatera Utara, instruksi tersebut akan dijalankan dengan mengurangi jam operasional kegiatan perekonomian masyarakat. Meski sebelumnya telah menjalankan tindakan antisipatif dengan menggelar sejumlah rajia masker dan memberikan peringatan larangan berkumpul, namun Pemda Sumatera Utara kembali akan memperketat instruksi pemerintah pusat tersebut dan akan mengurangi jam operasional kegiatan perekonomian masyarakat. Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, mengatakan nantinya akan difokuskan pada enam kabupaten kota, yakni Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan Siantar. Tim Satgas nantinya akan menutup seluruh tempat hiburan dan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan. Itu PPK itu perintah, juga sebelum diperintah, provinsi ini sudah membuat Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanah Karo, ditambah dengan Cimalungun, Siantar, Langkat, ditambah itu. Itu melakukan kegiatan pembatasan masyarakat bersifat produktif, tapi berskala mikro. Artinya, kegiatan perekonomian tak boleh terganggu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan terkontrol di sampai mulai tingkat RT, desa, sampai ke provinsi ini. Pembatasan kegiatan masyarakat ini nantinya tetap akan memperhatikan dampak ekonomi masyarakat. Dalam pemberlakuan PPKM ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan petugas yang akan memberikan sosialisasi dan razia. Terima kasih telah menonton!